Mau pinjam uang sekian, yes, bunganya sekian, yes, kalau tidak bayar sekian, yes, itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta, karena selalu bertambah bunganya, kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini, ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami, karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama, gabungan di Menkopol Hukam, kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian.